Halo guys, balik lagi dengan gue Emil, yo imantaps Oke di video kali ini gue mau kasih tutorial cara download car xstreet di android nih guys Sebenernya udah banyak ya tutorial download car xstreet di mobile itu Cuman banyak juga yang terkendala di start loading Ada juga cara yang lebih ribet lagi Download pake server rusia guys di android Tapi disini gue mau kasih tutorial yang simple dan worth it nih cuy 100% berhasil Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe cuy Oke untuk yang pertama kalian harus masuk dulu ke chrome atau ke browser yang kalian pake Disini gue pake google chrome ya guys ya Nah disini kalian tulis aja ccplay ya guys ya Bentar, ccplay Nah kalian pilih yang paling atas nih ccplay Terus disini kalian cari untuk tombol searchnya gitu cuy Nah ini nih Nah disebelah sini ya search Kita tulis aja car xstreet Setelah kalian tulis car xstreet langsung kalian klik yang ada tulisan di sebelah kanan searchnya itu cuy Nah kita tunggu Terus disini kalian pilih yang urutannya kedua cuy yang ada tulisan 72 derajat Nah kalian tinggal klik aja yang itu tuh yang tulisannya apa sih warna merah Sebelah kanan Nah disini cuy Kalian jangan lupa untuk menghilangkan checklist yang di sebelah sini nih Ya Checklistnya hilangin Terus kalian pencet lagi tombol yang di sebelah sini Maksudnya tulisan yang di sebelah sini ya guys ya Kita tunggu Oh iya ini gua download di hp vivo ya guys ya Nah disini ada tulisan file mungkin berbahaya ya Kalian tetap download Klik tetap download Oke kita tunggu Kita lihat detailnya Nah disini itu Filenya sekitar 3GB ya guys ya Jadi kalian harus nyiapin kuota yang lumayan juga cuy Nah disini gua download dulu Daripada kelamaan langsung kita skip aja pas selesai downloadnya ya guys ya Oke guys disini gua udah selesai download Langsung aja kita klik file yang barusan udah di download guys Nah setelah di klik Kalian harus tunggu dulu beberapa saat ya Nah oke guys setelah muncul tulisan install Kalian tinggal klik aja yang install ya Oke kita tunggu lagi beberapa saat ya Oke setelah kalian sudah menginstall Kalian tinggal klik buka aja ya guys ya Semoga aja berhasil Kita coba Nah disini kita harus download lagi sekitar 1GB ya Oh 2GB kurang Untuk filenya disini kita download lagi sekitar 2GB kurang ya guys ya Ya gitu 1800 MB 2GB bukan sih Ya 2GB Nah disini kita ada tulisan ingin mengupdate aplikasi Kita coba update aja ya guys ya Apakah berhasil atau tidak Nanti kalau misalkan gagal Kita klik yang batal aja guys Oh ternyata betul guys Klik yang update ya Anjay Lihat guys Sudah berhasil kan disini Semoga aja tidak stuck di loading ya guys ya Tapi menurut gue Ini Banyak juga yang pakai Cara ini ya guys Karena Simple dan Nggak pernah error gitu coy Nah oke guys Untuk aplikasinya ini sudah berhasil di download Dan sudah berhasil masuk juga guys Nah terus disini ada pilihan Over 18 years out Misalkan kalian umurnya berapa Di bawah 18 Kalian tinggal geser aja ininya Kalau misalkan umur kalian di atas 18 tahun Kalian tinggal yang 18 tahun Terus klik confirm ya guys ya Terus kalian tinggal Accept aja ini Apa sih Accept anjir Nah disini juga Ada tulisan accept lagi Anjay Nah karena disini gue udah punya akun Langsung aja kita masukin email Sama yang Kata sandi kalian pernah bikin Terus kita klik Set in ya Kalau belum kalian Sikap disini Nah jika kalian sudah berhasil Memasukkan email Sama password kalian Bakal ada tulisan Kalian sukses gitu masuk Tinggal klik ok guys ya Untuk versinya ini Yang update ke 0.8.1 Ya guys Langsung aja kita klik ok Nah jadi ini udah berhasil masuk Kalian tinggal Kalau mau coba ke Kota langsung aja Ke city ya To city disininya guys Nah ini mobil gue ya Yang dulu Belum di apa-apain ya guys ya Cuman di chat warna abu-abu gini Nah disini gue mau coba dulu Game nya Apakah di hp gue aman-aman aja Di hp android gue Ini gue pake vivo ya guys ya Gue mau coba setting Rata kanan ya guys ya Nah ini Untuk settingannya Di sebelah kiri ya pojok kiri Untuk kontrolnya gue udah coba Dirubah pake button ya guys ya Terus untuk grafiknya Disini gue udah coba Rata kanan semua coy Nah disini udah rata kanan semua Langsung aja kita coba Keliling-keliling kota dulu Sebentar ya guys ya Apakah aman di hp gue Apakah meledak Gila sih ini cuy Grafiknya mantep banget Sebenernya gue udah coba Di hp iphone Nah ini kalau di android Gue baru coba ya guys ya Rendering nya Aman sih Rendering nya bagus Anjir Nah jika kalian Mau nge-misi gitu Cuy Kalian tinggal pencet aja Yang di map Nah disini Kalian bisa Pilih Ini Misi gue udah segini ya Ini kotanya Lumayan besar coy Nah ini Yang ini tuh Apa sih namanya Kayak underground Junior Itu adalah misi ya guys ya Kalian tinggal klik aja Untuk Kalau online Dan kliknya disini ya Kalau gak salah Gue belum coba online juga sih ya Tapi sekarang kita Daripada penasaran Langsung aja kita coba ya guys ya Semoga aja Bisa online disini Ketemu orang guys Oke disini kita loading Menuju online Dan yaps Betul sekali Ini ada 16 player Di server yang gue mainin ya guys ya Apakah kita Bakal ketemu orang Atau gimana Oh iya guys Di map kita Ada Ada Warna hijau gitu guys Mungkin kayak itu player Coba kita tabrak ya guys ya Coba yang mana player gitu Mana sih playernya Oh itu guys Yang Warna merah Sepertinya Ajar Gini Oke Gue masih Ini guys Masih kaku guys Gue gak bisa ditabrak ya Memang kayak gitu guys Gak bisa ditabrak Mobil Player lain Oke Karena ini udah berhasil ya Tutorial yang gue Pake Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe See you the next video Dengan gue Emil Cabut dulu Bye 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 Terima kasih.